Pemirsa teka teki siapa orang ketiga yang memicu konflik rumah tangga Samuel Rizal Dan Steffiannya Agnesia mulai terguak Alih-alih Samuel yang diisukan main hati dengan lawan mainnya di sinetron Malah Steffi yang belakangan disebut-sebut menduakan cinta Samuel Mantan model ini diisukan selingkuh dengan seorang pilot tampan bernama Anggi Pratama Kemesraan Steffi dengan pilot muda yang juga berkepala pelontos seperti Samuel Kini menjadi perbincangan panas di kalangan selebriti Setidaknya rekan-rekan syuting Samuel seperti Aura Nabila Boy Hamzah dan Willy Dozan sangat menyayangkan sikap Steffi Yang terkesan bangga memamerkan foto mesra dengan laki-laki yang bukan suaminya Dengar gosip sih ada ya tapi gak mau ikut campur Kaget sih kadang-kadang aku sebenarnya temenan pet sama istrinya Terus aku sempat lihat beberapa kali istrinya ngaput foto Terus ya kaget aja Tadi saya sempat baru ditunjukkan di majalah bahwasannya ya istrinya salah satu sahabat saya disini Ada tertangkap kamera ataupun nge-share atau bagaimana foto mesra nya bersama laki-laki lain yang diduga profesinya adalah seorang pilot Dan tambah saya dengar itu ya dari saudara gue sendiri nih gue dengar Bahkan gue lihat di majalah bahwasannya rumah tangga temen gue kayaknya lagi sedikit terancam Ya saya berharap itu foto lama ya foto sebelum pernikahan Beredarnya foto mesra Steffi bersama pilot bernama Anggi Pratama Seolah menjawab rumors yang berkembang di lokasi syuting sinetron tujuh manusia harimau Ternyata ketidakhadiran Steffi untuk menemani Samuel Syuting Lantaran ibu satu anak itu dikabarkan sudah pindah ke lain hati Akhir-akhir ini sih aku gak ngeliat dia barang-barang lagi kesini Biasanya kan kadang-kadang sesekali ditemenin ini aku udah gak liat lagi Ya kalau sama-sama kerja yaudah Kalau saya kerja dia enggak ya dia yang ngurus anak gitu Kalau dia kerja saya yang lagi gak kerja ya saya yang urus gitu Aku sih gak benar dinanya ya karena itu urusan yang privacy banget Terus kalau misalnya cerita juga enggak deh aku rasa kayaknya dia cukup buat nge-keep di diri dia sendiri Menjadi perbincangan panas di lokasi syuting dan media infotainment Seperti apa reaksi Samuel Benarkah aktor yang melejit lewat film I Fall I'm In Love ini Sudah tidak mau tahu dengan sikap sang istri Tapi sempat merangkannya mas Maksudnya karena hubungannya Karena saling sibuk Reaksi Samuel yang dingin Seolah menggambarkan perang dingin antara Samuel dengan Stevi Yang kabarnya sudah berlangsung beberapa bulan Pasangan yang menikah Januari 2012 ini Bahkan dikabarkan sudah pisah rumah Tetangga di sekitar rumah Samuel di Bilangan Ciputat, Jakarta Selatan Memang jarang melihat Stevi di rumah itu Mengumbar kemesraan dengan pria lain saat masih terikat pernikahan dengan Samuel Membuat sosok Stevi menjadi sorotan tajam Adakah rasa sakit hati yang begitu dalam Sehingga Stevi merasa perlu membalas Samuel dengan jalan bareng bersama pria lain Apa kata pakar fisiognomi dan intuisi Tentang ekspresi kemesraan yang dipamerkan Stevi dan Anggi Saya lihat yang menarik disini ada beberapa pose ya Yang pertama itu dari pusarnya Bahasa pusar adalah bahasa yang mengindikasikan Seberapa jauh intensi si pelaku ini kepada obyek yang ada di dekatnya Kita lihat pusar saudari S ini mengarah kepada saudara AP Ini menunjukkan saudari S ini memiliki intensi sangat besar terhadap saudara AP Keseluruhan kita lihat ini bahasa tubuhnya mereka sangat nyaman Kedua-duanya Baik si saudari Stevi dengan saudara AP Ini sama-sama saling melengkapi bahasa tubuhnya Bagaimana kita bisa lihat Bahasa tubuhnya ini mereka sangat relax Rasa relax itu bisa dilihat dari bahu yang turun Senyum yang simetris Bahkan senyum ini full smile Dimana kita bisa lihat Wow ini sampai ada tarikan ya Ada tarikan di ujung-ujung mulut Bahkan disini juga ada tarikan disini Matanya sampai sipit itu menunjukkan perasaan bahagia Berarti secara hati Saya merasa nyaman dengan cowok ini Dan cowok ini juga bisa melindungi saya Kalau kita bisa simpulkan dari ini Ini kan berarti ada hubungan pertemanan Tetapi bukan pertemanan yang sekedar biasa-biasa saja Menarik adalah mereka bisa saling mengisi Baik dari pemikiran Baik dari hati Itu mereka merasa bisa saling klop Apakah mereka tahu kalau mereka saling suka Ya jelas Karena kedua-duanya disini menunjukkan ekspresi relax Santai Kalau mereka tidak suka Tentunya akan ada ekspresi disini yang janggal Seperti senyumnya tidak simetris Matanya akan mencong di sebelah Ini tidak Terima kasih